Rhoid Kheasi baru selesai lakukan asesmen tadi sekitar pukul jam 12 siang oleh DNNK Jawa Selatan. Hasilnya kurang lebih satu minggu kita menunggu. Tapi karena ketergantungan obatnya Rhoid cukup tinggi, tiap hari dia harus menggunakan obat untuk bisa rileks tidur. Maka besok itu kami akan sedokernasi dengan RSKU untuk menitipkan RSKU. Jam berapa besok akan dipindahkan ke RSKU? Kemungkinan jam 11 siang. Itu paling lamanya Bu ya? Jam keberangkatan yang paling lama pemindahannya? Ya, kita sudah kerenasi sama RSKU sekitar jam 11 atau jam 12 lah. Kondisi rohid Kheasi ini, kondisinya sehat, kemudian dia sudah rileks dan dia terlihat sekali dia menerima keadaan biasa. Tapi sekarang masih ditemani oleh keluarganya dan pihak keluarganya? Keluarganya tetap datang, ketemu ngobrol sama dia. Kita beri kesempatan lah. Berarti saat ini di atas ada keluarganya Bu? Keluarganya ada sih. Ada yang untuk ngobrol, ada pulang. Orang tuanya ya Bu? Ya, orang tuanya. Orang tuanya saja. Bu, kabarnya Rhoid nggak bisa tidur tiap malam tuh seperti apa Bu? Berapa sih Bu? Saya kan tidak nemenin dia saat dia tidur ya. Ya, dia terlihat kurang gitu enak aja karena dia kan memang kebiasaannya minum. Karena sudah terbiasa, jadi kalau dia tidak minum mungkin dia kurang gitu enak tidur gitu. Ya, kita ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.